Intro Alright guys, selamat datang kembali di channel ini Dan kita akan melanjutkan series kita di The Witcher Gue mau ngebut cepet-cepet selesaiin seri ini ya Biar kita bisa cepet-cepet sampai ke Witcher 3 Oke jadi video sebelumnya kita sudah mendapatkan 6 batu ya kalau gak salah Eh, 8, 8 batu 8 batu separate atau batu infinity ya kalau gue bilang ya Biar lebih gampang Dan sekarang kita akan mencoba mencari 2 batu lainnya Yang satu ada di dalam golem atau sentry Nah yang satu lagi gue gak tau nih dimana Kemungkinan ada di Calakstein So, lanjut aja Alright teman-teman, ini kita udah sampai lagi Di dalam rumah Calakstein ya Terakhir kita ngomong sama dia kan Dan kita harus mencari cara untuk membangunkan sentry Yaitu dengan membuat lightning rod Dan gue gak tau sekarang kita mesti cari kemana Kemungkinan sih kita mesti cari blacksmith ya Untuk ngebuatin lightning rodnya buat kita Kita liat jurnal dulu Aha ini dia Kita harus ke blacksmith Tapi sebelum kita ke blacksmith ini jam berapa ya Coba kita keluar dulu deh Kalau gak salah ini masih siang deh Kalau masih siang kita langsung aja Jadi gak usah tunggu pagi dulu Karena kalau malem kegelapan guys Kalian, kasian gak usah ngeliat apa-apa Aha, masih siang Dan kita langsung aja ke blacksmith ya Hmm, mana yang blacksmith? Ini ya Ini ya, ah, blacksmith house Wait, di blacksmith banyak dwarf ya Wow, ini kenapa lampunya warnanya hijau sendiri Halo, permisi Ngomong kemana nih kita, blacksmith kali ya Oh bukan, saya bukan manusia I'm not entirely human And yes, you might have something I need Malcom Stein Not a better placement Not a better placement Not a better placement Uh, where's your equipment? You must be proud But where's your equipment? They took it Those sons of bitches Now I must rent if I want to work Thieves? Hmm No, worse Damn city officials Slap me with taxes On running a non-human business Trading in non-human goods How the hell do they imagine I'll forge things for humans I'm a bleeding dwarf Strange coincidence too That character connected with the order After recently acquired new Mahakaman anvils Strangely similar to my own Katanya Barang-barang dia Diambil Sama seseorang Will you sell me your wares? Zoltan praised you Oh, Zoltan Kita gara-gara berteman sama Zoltan See my apprentice Kita bisa bertransaksi dengan dia Wah, kita bisa minta sama dia nih guys Bisa ngebuatin lightning rod gak? Bisa ngebuatin lightning rod gak? A long metal I know what one is We use them in Mahakam When humans still prayed to storms We haven't learnt much about lightning rod since Can you make a lightning rod? Are you trying to offend me? Or can't you control what you say? I can For 50 arms Deal Murah banget Oh, kita akan kembali lagi nanti Sebentar, kita coba cari senjata baru ya Greet you the smith's apprentice Indeed, I run the shop Show me your Mr. Chibei says you're right and honorable So I see no reason not to Ya kan guys Karena kita berteman dengan Zoltan Kita jadi kayak berteman dengan semua dwarf yang ada disini loh Dan itu sangat hebat Berapa sih harganya? 5.000 5.000 mahal Gak mau Gak mau beli Mahal Oke, kita sekarang tinggal nunggu aja ya Sampai lightning rodnya jadi Dan by the way katanya Cara menggunakan lightning rodnya tuh ketika hujan Katanya ya, karena gue baca-baca dulu sebelum ini Jadi ya mungkin Kalau misalnya lightning rodnya udah jadi Dan ternyata belum hujan Kita harus menunggu lagi sampai hujan kayak gini nih Tapi lebih bagus sih kalau langsung ya Coba kita tunggu satu hari deh Tidur dulu di rumahnya Kalkstein Eh, wait Daripada tidur kita coba lihat quest lain ya Hmm Kita bisa mencari profesornya ternyata guys Coba kita cari profesornya ya Kita harus ngomong ke si Jethro Jethro itu yang dalam dungeon kan Dalam penjara kita Coba kita cek ya Kita skip aja sampai ke dungeon ya Dadah Alright, ini udah sampai di dungeon door Kita langsung masuk aja ya Wah, dia masih Masih high dong Masih ah ya nih orang Dadah Oke, sekarang kita udah ada lead baru nih Kita akan bertemu dengan seseorang di inn malam ini Tunggu sebentar Ini quest tentang apa sih sebenarnya Oh Jadi ada satu orang kaya Yang memberikan penawaran hadiah Untuk siapapun yang bisa membawakan Pinnya Salamander itu loh Broochers tuh kayak pin gitu lah Oke, kita Katanya orang ini Orang yang kaya ini Ada di inn kalau malam-malam Coba kita ke inn nunggu saya malam ya Sekalian kita nunggu yang lightning rod kan Lumayan Dan masih hujan Oh itu dia Ram Smith nih Gue mah juga masih penasaran sih sama si Ram Smith ini Cuman kita belum punya keluar apa-apa sih Jadi mungkin kita tunggu dulu aja kali ya Jadi jangan macem-macem dulu lah Nah, messenger Oh, kita bisa nyogok dia Atau kita bisa langsung nanya ke dia Hmm, coba kita Tanya dulu deh Kita Oh Ada tiga pilihan guys disini Jadi kita bisa nyogok Kita bisa langsung to the point Atau kita bisa langsung ajak minum dulu lah Biar dia mabok-mabok dikit Baru dia akan bicara Cukup kali dua ya Tetap aja kita bisa Gak bisa ya Gue kira kalau kita suruh dia minum Dia bisa ini Tuh kan dia gak mau kan Kita salah pilih guys Waduh Waduh Kita salah pilih Ehm, mungkin gue reload dulu ya Oke temen-temen Ini udah Evening lagi Gue reload lagi Karena kita gak bisa ngomong sama dia ya Kita salah pilih kayaknya Berarti kita gak boleh ngancem dia ya guys Coba kita ngomong pelan-pelan Karena kita minum juga Gak bisa Gue kira kan kita bisa ngecek dia minum Abis itu dia kayak langsung ngomong gitu Kan ternyata gak Bayar dia Salah soren Ini gue skip aja ya Ehm, seratus orange deh Wah, gak bisa juga Oke, kalau gak salah Kalau kita kasih minum ada pilihan lain deh Coba ya Ehm, drink Kita kasih minum dulu Ayo minum 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 Udah Nah I want to sell a badge Ada kan Ada pilihan lain kan Coba ya Oke, kita coba jual Oh, kita udah kasih jual ke mereka Dan kita gak bisa Kita udah kasih badges kita Kalau dia loh Udah bisa ngejual Berarti dia yang ngejual kan Tapi sih ya pengen bayar ya Dan sekarang kita mabok dong Aduh Tidur dulu deh Sampai besok Biar ngilangin maboknya nih Intoxication soalnya Ya udahlah Bapak Sewa kamar dulu kak Saya mabok Tidur aja ya guys ya Gue gak ngerti gimana caranya ya guys yang tadi ya Mungkin nanti gue coba cari-cari lagi ya Soalnya Dia langsung marah gitu Kalau gue ajak ngomong Dan gue ajak sampe Minum minum sampe mabok pun Gak ada yang berubah gitu Tetep marah Yaudah lah Kita tunggu sampe down Aha Sudah pagi Karena kita gak bisa Cari informasi dari dia Kita ke quest lain dulu Kita ke rumah blacksmith lagi deh Guys by the way ini Baru temple quarter aja udah lumayan gede ya Kalau menurut gue Ya gak gede-gede banget sih Cuman ya cukup lah Cukup kompleks Banyak rumah NPCnya banyak banget Kalian bisa liat kan Jarang loh game-game jadul kayak gini Punya kualitas sebagus ini Dan katanya ini dulu game budget Jadi sebenernya Studio nya tuh gak punya banyak duit ya Buat bikin game ini Tapi hasilnya bisa bagus kayak gini Wow Keren Oke sebenernya kita udah sampe Ke rumahnya si blacksmith Mana blacksmith Ini ya Nah Halo udah jadi belum Tongkat saya udah jadi belum Lightning rod Uh mantap Oke oke udah jadi Kelar Oke udah dapet guys Kita udah dapet lightning rod nya Sekarang kita Ke kalaksan dulu apa langsung ke Rawarawanya ya Jadi kita mesti ke druid Di Rawarawa Oh jadi kita mau Ngebuat hujan Istilahnya Buat badai Bagaimana caranya ya Gue penasaran juga Bisa ngebuat badai Oke kita ketemu langsung di Swam nya aja ya Di Rawarawa langsung ya Jadi gak makan banyak waktu Oke temen temen Kita udah sampe di Rawarawa lagi Dan kita harus Mencari yang namanya druid Gue gak begitu mengerti sih Bagaimana caranya kita bisa ngebuat Badai Atau pake Sihir Atau semacamnya Mungkin sih kayaknya pake sihir ya temen temen Please dong jangan ada Drawners lagi Lagi males Ngelawan monster Monster kayak Drawners gitu Oh kaget Entah kenapa Bawannya horror gitu Kalo masuk Rawarawa ini Ah kan apa tuh Ah Drawner Baru dibilangin Banyak banget monsternya disini ya Ada Drawner Ada apa nih Bloodzwigger Adeh Misi Jangan ganggu saya ya Mau lewat aja mau lewat Permisi lewat Lewat Kaget Kabur 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 Banyak Drawner Dimana mana Kabur saja Wih Ada mayat disini Kakek putus tuh Aduh Ilah Drawner Kira deh Jangan gangguin deh Aduh Oh ini dia Ini dia golem-golemnya nih Sekarang kita harus cari Cara gimana kita bisa Ngebuat Storm Jauh juga tempat Druidnya ya Wait a minute Dimana nih Oh kita belum reaksi ini sebelumnya guys Ada kayu-kayu Oh Apa ini Wow Druid Ini dia Druid nih Oh oh Apa itu Wah hivern Ada naga guys This must be the Druid's Grove Wow Wow Ada naganya dong Liat lu Keren banget Keren banget Keren banget Liat naganya kecil banget ya Kalo dibandingin sama naga di Witcher 3 Wah jauh Nanti deh gue gak sabar Kita bisa sampe ke Witcher 3 ya Druid mana ya Ini ya Not all swamp creatures are dangerous In many are in The circle of power renders the soil Lah kita harus ngomong kemana Siapa nih Evan Uh Elf Nih Elf nih Helo Sarkasm ya Inhibitions Oh An elven psychoanalyst Aku selesai dekade di antara manusia Aku menemukan jenis Seperti yang kamu Terlalu komplikasi Seperti yang schematik A flail Dekade Lalu hidup yang lama di antara manusia Kau akan menjadi Lebih seperti mereka Dan yang kau ingin Apakah kau berbicara Dari pengalaman Monster Slayer A sharp wit Aku Geralt Aku Let's talk Iya Bukan ngomong sama dia Berarti ya Gak ada pilihan Soalnya Yaudah kita Cari side quest Lu main buat cari duit Aku cari kerjaan Kemudian aku akan tanya Kau butuh Aku butuh Aku butuh Atau 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 Oke Gampang ya tugasnya Cuma ngasih Cuma ngasih Surat doang Ada sihir lagi guys Wow Dapet sihir baru gak Uuu Yirden Yirden Bicara gimana Yirden Magical trap Coba kita pake Ini katanya trap Wuh Apa Gak ada apa-apa Apa yang terjadi Oh itu tuh Kita ngebuat sesuatu Katanya kalo Monster layout situ Dia jadi lama Jalannya Hmm Menarik By the way Ini kita harus ngomong kemana ya Bahkan disini Wolfnya jadi temen loh Wolf Ada naga Wyvern ya Semuanya jadi temen disini Ada apa dengan tempat ini Menarik Kok bisa ada kayak Apa ya Kayak surga Di tengah-tengah rawa Gini Oh kita masih ngomong ke Elder Druid kali ya Oh iya betul What is it Eee Bukan di tenaga ya Bukan di tenaga ya Bukan di tenaga ya Wyverns 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 Indeed How did you master them Tamed them through hard work I guarantee they're not drugged Or their wings clipped See for yourself Any accidents Only the fool who try to brush Wyverns teeth I see Any other questions Aneh ya Dia bisa Menjinakan Naga loh Oke kita langsung nanya Gimana cara dia Mengontrol Cuaca ya You Druid Kontrol Natura's Forces right No We cannot Rather We live By its Rhythm You train Wild animals And you can Stir up a storm No I mean yes But not by force Well I need a tempest With thunder and lightning Can you create one By can But as I said I'll pay Call it a donation Toward the prevention Of further devastation Of the environment 500 Aduh mahal Banget Things are getting more expensive And we have to live Somehow Waduh mahal banget guys Ini kenapa semua misinya Kita harus bayar 500 500 Waduh Duit kita cuman berapa Yaudah lah 500 it is Yaudah lah Come back when you're ready Yaudah nih 500 Here's 500 Oran I await my storm It's no easy feet I'm no common mage Oh I'm watching this Storm with absurd Storm posts I'll be Looking for those storm clouds I know your intention Witcher And I would prepare Imbib some of those potions For you'll need them A Witcher without potions Is half a Witcher druid Dan kita kehilangan 500 orang Oke Udah 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 kelar Udah kelar Ini sekarang Udah mulai hujan tuh Kalian lihat sendiri kan Cepet banget kan Bagaimana cara Dia bisa ngontrol Suaca kayak gitu ya Kita cuman ngomong Bayar Atau udah hujan Wow Enak banget Kita Kita langsung taro aja ke dia ya Lightning rodnya Mana lightning rodnya Oh ini dia Hmm Bob Coba kita lihat Apa yang akan terjadi Apa kita kuat buat Ngelewannya Kalau misalnya dia bangun Oh my god Gue belum safe dong Waduh Waduh Gawat Bangun dong Bangun dong Horor Horor Boat Kita ngelawan dia guys Wah Kabur dulu Kabur dulu Oke oke Kita bikin Sain dulu ya Katanya kalo kita bikin Sain Yerden ini Musuhnya jadi lama Sebentar sebentar Ini gue Mana gue belum nge-save lagi Nah itu dia Oh iya tuh Kalian lihat sendiri ya Satu Satu Damagenya cuman satu Aduh Damagenya cuman satu guys Oh 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 pake ini Pake ini Pake ini Oh iya iya Bener pake ini Pake ini Iya bener kan Ini alat buat ngelawan Ow What What Why me Kenapa jadi kita yang mati Oh my god Oh no Oh no Oke oke guys Gue harus ngulang lagi Wah gak lucu dong Yaudah Bener kan Gara-gara Lupa Lupa Save nih Kalian harus cepet-cepet Nge-save ya guys ya Harus sering-sering Nge-save Oke lah Gue ngulang dulu Sampai ketemu Sampai kita ngelawan Golem lagi ya Oke temen-temen Ini Kita udah nunggu Sampai Hujan ya Ternyata Gue coba ya Ini gue gak Gak perlu ke druid sih Sebenernya Kan tiba-tiba hujan Kita coba langsung aja ya Apakah bisa Apa enggak Gue kurang tau juga sih Kita coba ya Gue penasaran Apakah emang bener bisa Karena kita jadi gak perlu Bayar 500 kan Ngapain kita bayar 500 Coba buat bikin hujan Kayaknya disini sering hujan deh Hmm Apakah akan ada Petir Oh Iya guys Kalian gak perlu Bayar 500 Cukup nunggu Sampai hujan Udah itu aja Dan dia akan langsung Melawan kita guys Apakah kita bisa Membunuhnya Dan gue udah Save tadi ya Jadi Ya gak usah takut Kita kabur dulu Udah Gue belum dapetin Si ininya dong Wah ini Wah ini malah banget guys Cuma Satu Satu Dua Damagenya Kayaknya kita Bersi cari-cari Yang lain deh Cuma caranya ya Coba kita pake api Bisa gak ya Dan Gak ngaruh Gue yang kesan berpetir dong Gimana caranya ya Oke temen-temen Kita coba lagi Karena kita mati ya Gue gak tau Sebenernya cara Cara lawannya tuh Bener pake ini Si pylon ini Cuma gue masih belum tau Cara buat ngelawan Belom tau gimana Cara pake pylon ini Dengan bener sih Coba kita Oh sorry Sebentar Sebelum kita ke Ngelawan ini Kita ambil Sihir kita yang Terakhir dulu ya Yirden ya Yang bisa buat nge-slow itu lah Nah itu kita butuh itu tuh Supaya golemnya tuh Slow di tengah-tengah Baru abis itu Kita turunin petirnya Katanya dia Mesti di tengah-tengah Katanya dia mesti di tengah-tengah guys Oh kayak gitu tuh caranya tuh Oh gue tau Gue tau Kita mesti berada di luar Tiang-tiang ini loh Oh my god Tetep kita yang kena dong Ah Wah ilah kena kita lagi Yah ampun Kita dong yang disamber Bener-bener Ini monster tersusah sih Yang pernah gue lawan Oke temen-temen Kita coba lagi ya Untuk keberapa kalinya nih Waduh udah gak tau deh Udah berapa banyak Itu yang Jain sebelah sana Bantuin kek Biar kita gampang gitu Ngelawannya kan Ini susah banget Ngelawannya guys Oke oke Kita coba lagi Gue tadi udah sedikit Baca-baca ya Ternyata Palon ini ada kayak Order-nya gitu Buat ngeaktifinnya Jadi yang ini satu Yang itu dua Yang ini tiga Coba kita coba ya Apakah berhasil Atau Boongan Oh Ayo cepet Ayo Ini satu Ini dua Biaran kita tarik dulu Dia ke tengah-tengah Kenapa dia ke arah sana Sini dong Halo Eh sini Sini Waduh Dia Kita gambar deh Oh my god Tetep kita yang kena dong Yang ini dulu berarti Satu Oh iya Kayaknya dia tuh Mesti deket Salah satu ini deh Kita coba disini Sekarang Nah Oke gue sekarang mengerti Dia harus Di dalam ini nih Dalam segitiga ini Dan Dia harus Paling gak Dekat sama si Pylon-pylon ini Harusnya satu kali lagi Mati tuh ya Satu kali lagi Yes Yes Begitu cara ngalahinnya guys Easy right Hahaha Easy dari mana Lo mati melulu Oke kita dapet Batunya nih Sephirah Batu infinity Kesembilan kita Wow I Divided The sentry Mantap Golem yang disana Sama sekali tidak membantu ya Kamu diam saja Sekarang kita Kayaknya Mesti pergi ke Kita mesti kembali guys Ke Kalkstein Kayaknya ya Kita coba ya Tuh kan guys Kita gak perlu Ngebayar 500 100 Buat Adain hujan Kayak gini ya Kalian bisa nunggu aja Sampai hujan Kita mending teleport dulu deh Ini gak usah Kelamaan Teleport langsung Ke rumahnya si Kalkstein Kan kita dikasih batu Teleport Ah masih ada Teleporting Crystal Let's go Teleport Aha Kita sudah sampai Di rumahnya Kalkstein Dan kita gak disuruh Ke Kalkstein dong Kita suruh ke Detektif Raymond Kita mesti ke rumahnya Raymond What Ngapain Oke guys Sampai disini dulu Video kita kali ini Jadi kita udah berhasil Ngalain si Golem tadi ya Dan kita udah mendapatkan Batu Sephirat yang ke sembilan Neza Sephirat Yoho Dari Golem itu ya Dan untuk Batu yang terakhir Gue masih cari Masih cari tau caranya sih guys Mungkin nanti di video selanjutnya Kita coba Cari tau caranya gimana ya Karena disini Dari glossary nya sih Katanya kita menemukan batu itu By accident gitu Jadi bukan Bukan pake Quest atau apa ya gitu ya Jadi ya Dapet aja gitu Kayak misalnya nih Disini ditulis Contohnya ketika kita lagi Ada di inn Misalnya Atau lagi Lagi tidur Lagi meditasi Dan segala macemnya Nah itulah Nah itu gue masih belum tau Caranya gimana Jadi mungkin next time Gue coba cari cara Untuk dapetin batu terakhir ini ya Terima kasih Nonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa share juga Jika kalian suka dengan video ini Dislike Kalau tidak suka Juga tidak apa-apa Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Tiau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax